Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama gue Kali ini kita ngebahas soal Defisiensi unsur hara Atau kekurangan pupuk Indikatornya sebenarnya ada dua Yang saya tahu ya Yang pertama kita lihat dari Kondisi daun Ini kondisi daun Yang kedua dari Lepah Kalau ini Apa yang cimera ini Mungkin cimera ini ya Tapi kok cuma sedikit Nah itu nampak kan Ada sedikit tuh Tuh dua tiga empat lima enam tujuh Tujuh helai Oke Jadi Untuk indikatornya Yang pertama Itu daun Yang kedua yaitu warna pelepah Nah Kalau warna pelepah itu sesuai dengan kondisi Dengan spesifikasi tanaman Kalau seperti ini Jadi indikator pelepahnya Ketika dia Unsur haranya kecukupan Maka pelepahnya akan warnanya Hijau Nah Disini Terlihat warnanya Menguning Tetapi sudah ada peningkatan Karena kemarin Sempat saya tanyakan juga di grup Kenapa pokok ini Kenapa pokok ini Ada berapa pokok ini Empat pokok atau lima pokok Tidak berbuah Ada buahnya Tapi hanya dua atau tiga Rupanya setelah Diskusi sama kawan-kawan Ini adalah tanaman yang Deficiency on Surahara Tanah itu Beda dua meter saja Sudah beda penyerapannya Kenapa saya bilang gitu Ini untuk pokok yang sebelah sana Bagus Tidak ada istilah Tidak berkurangannya Surahara Tapi pokok yang ini Nyatanya seperti ini Nah ini Jadi untuk solusinya Selain pupuk yang sudah tercat Pupuk tunggal masuk terus Jadi untuk Tambahannya Itu ada Magnesium Atau gisrit Kita tambahkan gisrit Ini ekstranya ya Tambahkan gisrit Setengah kilo Lalu kita tambahkan Npk 12-12-17-2 kilo Dan borat Sebanyak 100 gram Ini sudah Berjalan sekitar Dua bulan Setelah pemukuan Maka tampilan untuk daun yang ini Sudah mulai membalik Sekarang Kita bandingkan sama tanaman yang Unsur Yang Bagus Atau yang normal Disini Disini nampak jelas Perbedaan Perbedaan Apa Pelopahnya ini Jika disana tadi kuning Disini hijau seger Nampak jelas Perbedaannya Itu adalah Indikator Paling Salah satu indikator Untuk melihat Kekurangan pupuk Seperti itulah Mungkin bagi yang kurang paham Kadang Kayak saya Saya saja lah ya Jadi waktu itu Saya pikir Udah mungkin Pelayanan genetik Atau mungkin perlu saya ganti Tanamannya Saran dari kawan-kawan Jangan Dan Dikasih masukkan sama pak Muhayat Terus nampakkan maksium Magnesium Magnesiumnya Kalau semalam Saya pikir-pikir Saya lihat kondisi tanamannya Saya nampakkan magnesium Sama NPK Sampurat Alhamdulillah Sudah ada perubahan Oke Atau kita perlu lihat Belakangnya Mana lagi ya Tanaman yang belakang Nanti Untuk pokok ini Sama-sama Kasusnya Sama yang Kurang pupuk tadi Jadi dulunya Untuk ahinya Warnanya kuning Ini juga Semuanya warnanya kuning Lalu Pengupukannya Kita lakukan ekstra Yang ini Extra Jadi Dosisnya Lebih Banyak sedikit Dibandingkan sama Kawan-kawannya Alhamdulillah Sudah Selesai Itu Buah sampai sekarang Masih Terus Terisi terus Alhamdulillah Jadi Itu tadi Gambaran Untuk Perbedaan Bepat Untuk Bipat Bipat BPPK Bipat BK Malungun Yang kekurangan Unsur hara Dan yang tidak Bisa kita ambil Kesimpulan Paling mudah Paling mudah Yaitu Pelepahnya Yang Normal Itu warna hijau Yang kurang pupuk Itu warna kuning Karena Spesifikasinya Lengkap Unsur haranya Maka Pelepahnya Hijau Oke Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Stop